Selamat datang para sahabat Satria Nusantara Selamat berjumpa kembali Kali ini kita akan membahas catatan orang Jawa tentang kelahiran Yesus Kristus atau Elmasih yang melihat fenomena bintang kecura atau bintang kemukus yang melintas di atas Gerojawa dan Segara Kening pada perayaan malam tahun baru Jawa Wuning yang ke-231 Pada tahun Jawa Wuning 130 atau tahun 100 sebelum Masai orang-orang Jawa bersama binatang-binatang seperti ikan lodan atau ikan pesut dan banteng telah genap bersama-sama tinggal di bumi Ngarkopuro selama 130 tahun Manusia dan binatang-binatang tersebut mampu hidup rukun dan tidak saling mengganggu satu sama lain Ikan lodan dan banteng tidak takut dengan manusia karena orang-orang Jawa tidak membunuh dan memakan daging binatang-binatang tersebut Namun, kedatangan orang-orang dari Nusa Tempabesi atau sekarang yang disebut Sulawesi pada tahun Jawa Wuning 130 atau tahun 100 sebelum Masai membuat keadaan menjadi berubah Orang-orang dari Nusa Tempabesi menuju ke Jawa dengan menggunakan kapal-kapal atau perahu-perahu dan mereka mendarat di tanah Jawa Pongol Segarakening pada tahun Jawa Wuning 130 atau tahun 100 sebelum Masai Mereka membuka hutan dengan menebang pohon-pohon pung Orang-orang tersebut mendirikan desa di sepanjang pesisir sebelah timur Teluk Lodan Desa tersebut diberi nama Banjar Sampung Para pendatang dari Nusa Tempabesi banyak yang pandai membuat kapal-kapal besar dasarnya cekung dan badan perahu terbuat dari kayu pung yang kuat direndam air asin Orang-orang Nusa Tempabesi pintar membuat perahu-perahu besar dan keturunannya adalah orang-orang Sampung yang sekarang hidup di Desa Bulu Kecamatan Bulu, Kabupaten Tuban, Jawa Timur Selain itu, orang-orang tersebut juga pandai bertukang mulai dari tukang kayu atau undagi tukang besi atau pandai tukang kuningan atau gemla tukang tembaga atau sayang tukang gerabah atau kundi dan tukang batu pembuat rumah atau jelagra Kemampuan dan pengetahuan ini mereka miliki disebut sebagai Kebudayaan Sampung Guna memperluas wilayah pemukiman orang-orang Sampung nekat membuka lahan sampai di bumi teluk-lodan Orang-orang dari Nusa Tempabesi mempunyai kepercayaan menyembah diwa matahari atau api diwa laut atau air diwa angkasa atau angin diwa bumi atau naga hijau dan diwa-dewa lainnya Para pendatang tak segan-segan membunuh banteng dan ikan pesut lodan lalu dagingnya dimakan Hal itu menyebabkan hewan-hewan yang tadinya hidup tentram menjadi sangat terganggu Ikan lodan dan banteng melarikan diri ke berbagai tempat agar tidak dibunuh dan dimakan orang-orang Nusa Tempabesi Pesut dan banteng merasa terancam kemudian pindah ke Segara arah selatan menuju Nusa Kendenggitu yang hutannya masih sangat lebat dan belum terjamah manusia Lautnya pun dangkal dan banyak ikan-ikan kecil sehingga ikan pesut mudah memperoleh makanan Gerombolan banteng lainnya ada yang terus ke Ketenggara lewat Segera Subitan Kamput terus naik ke hutan-hutan sekitar pegunungan Brahma Mahameru sampai ke timur hingga hutan-hutan lebat di pegunungan Raung satu deretan dengan sungai berantas pada waktu jaman Jo Mejujo masih berupa selat yang melingi Gunung Kawi Gunung Kamput atau Gunung Kelut Gunung Anjas Moro dan Gunung Penanggungan setelah Banjar Sampung 75 tahun berdiri wilayah tersebut mencapai kemakmuran rumah panggungnya bagus-bagus dan berjajah-jajar di sepanjang pesisir peraunya berjajah-jajar ke barat hingga Teluk-Lodan selama 75 tahun orang-orang Sampung banyak yang berbaur dengan orang-orang keraga Tanjung Putri malah di antara mereka sudah banyak yang saling berjodoh dan kawin-mawin mata pencaharian orang Sampung pun mulai ditiru oleh orang-orang keraga Tanjung Putri sebaliknya kepercayaan suci Wuning dan kebudayaan orang-orang Jawa keraga Tanjung Putri juga ditiru dan dianut oleh orang-orang Sampung alasan utamanya adalah biaya tata upacara Jawa Wuning jauh lebih ringan dan lebih hemat ilmunya juga lebih terbuka dan mengungkapkan kenyataan apa adanya berbeda dengan agama kepercayaan orang Sampung yang sebahayal ilmunya juga rumit terutama mantra-mantranya pada para dewa tata upacara berlangsung lama membuat orang-orang tidak sabar pada waktu mengikutinya biaya upacara ritualnya juga mahal demikian juga dengan sesajinya yang banyak sekali hal itulah yang menyebabkan orang-orang Sampung menjadi bosan dan akhirnya justru mereka dengan senang hati mengganti keyakinannya dengan menganut kepercayaan suci Wuning kepercayaan mereka justru terserap dengan kebudayaan Jawa keraga Tanjung Putri lalu orang-orang enggan mengaku sebagai orang Sampung tanpa besi lagi mereka lalu lebih suka mengaku sebagai orang Jawa Sampung pada tahun Jawa Wuning 205 atau sekitar tahun 25 sebelum Masei orang-orang Jawa Sampung sudah mulai banyak yang menyebar lagi mereka membuka pemukiman baru mereka menyebar ke arah Tenggara untuk mencari tempat tinggal yang lebih subur di Bumi Nusa Mahameru dengan menyebrangi Segoro Supitan Kamput yang luas mulai dari Teluk Popoh ke utara sekarang bekas Segoro Supitan menjadi Rowo Bening dan Rowo Kesikan orang-orang Jawa Sampung terus ke utara melewati Tulung Agung Kediri dan Kertosono sampai Megaluh atau Jumbang lalu membelok ke timur melewati Ploso hingga ke Teluk Tarik yang berakhir di Segoro Medunten atau Madura Bumi Nusa Mahameru ke timur hingga Pegunungan Raung lalu diganti nama dengan sebutan Nusa Jawa Pekon sementara penduduknya disebut Wong atau Orang Jawa Pekon Pada Pada tahun Jawa Wuning 205 atau tahun 25 sebelum Masei orang-orang Jawa Kroko kenap hingga turunan ketujuh Anak Putu Buyut Canggah Wareng Udeg-udeg Gantung Siwur Sementara Putri Niraki menjadi Datsu jumlah penduduknya juga semakin banyak Bahkan rumah-rumah orang pandangan sampai kenarukan sudah sangat padat Maka orang-orang lantas memisahkan diri berpindah di sekitar Pegunungan Ngargopuro yang tanahnya subur dan ditumbuhi banyak bambu ori yang tunas-tunasnya tumbuh lebat Airnya juga berlimpah Sementara di sela-sela bebatuan banyak ikan jambrong bersliweran kesana kemari memakan lumut yang tumbuh di permukaan batu Begitu juga orang-orang keturunan Putri Niraki di sepanjang pantai juga ikut pindah membuka pemungkinan baru Niraki adalah cucu kisendang dan nyesendang leluhur orang Jawa karena mereka terbiasa dari waktu ke waktu tinggal di sekitar pantai orang-orang enggan menetap di kaki gunung mereka memilih tempat yang dekat dengan laut yakni di sekitar lereng gunung Ngargopuro wilayah sebelah utara sekarang termasuk kecamatan Seluke Kabupaten Rembang membelakangi jurang yang dalam dan hutan yang lebar desa itu sekarang dinamakan desa Terahan yang artinya Terah atau keturunan Putri Niraki desa Terahan terletak di kecamatan Seluke Kabupaten Rembang Jawa Tengah Wilayah pemukiman baru yang dekat pantai dan teluk dimanfaatkan untuk menyandarkan perahu-perahu mancanegara Kapal-kapal itu mangkal atau singgah untuk mengambil air minum lalu desa itu dinamakan Desa Pangkalan Desa Pangkalan sekarang termasuk kecamatan Seluke Kabupaten Rembang Jawa Tengah Wanita Terahan dan Pangkalan terkenal akan kecantikan parasnya karena merupakan anak keturunan Putri Niraki yang cantik jelita mereka masih meneruskan tata cara leluhurnya di Tanjung Putri yakni para wanita suka menanam bunga melati yang bunganya mereka pakai untuk mempercantik penampilan yakni dengan cara diselipkan di Sanggul lalu bunga melati dipadu dengan bunga kantil jidadikan penghias rambut setiap hari setelah mandi orang-orang pasti menaruh melati di rambut bagi kaum laki-lakinya mereka memakainya dengan oncan-oncan sureng pati yang dikalungkan di rangka kris pada saat hari suci bunga melati dipakai untuk ziarah pada hari nyadran pada saat nyadran orang-orang mengunjungi makam leluhur sembok semak atau bobo biung mereka juga berkunjung ke makam leluhur nyai danyang atau kaki danyang cikal bakal pendiri desa mereka memberi sesaji lengkap dan karangan bunga melati dengan dupa pratus wangi sampai sampai sekarang para wanita yang masih merasa sebagai Wong Jowo keturunan Tanjung Putri meski berada di tempat manapun akan menanam bunga melati meskipun sebatang atau dua batang mereka juga senantiasa menghias tubuhnya dengan memakai bunga yang menawan hati tersebut Kelahiran El Masih atau Yesus Kristus Pada suatu malam ketika para tetua dan orang-orang bijaksana sedang berkumpul dan saling bercakap-cakap di atas tanah lapang yang luas di depan pedanyangan atau rumah pertama yang dibangun oleh kisendang dan keturunannya pada tahun 230 sebelum Masai Mereka sedang bercakap-cakap sembari mengingat-ingat bahwa leluhur yang dipimpin kisendang telah mendarat di Nusa Kendeng atau Pulau Jawa tepat 230 tahun lalu Sejak rombongan pertama datang kalau dihitung-hitung sudah masuk kepada keturunan yang ke-10 Niraki adalah keturunan ketiga karena ia adalah cucu dari kisendang dan nyisendang hal ini ditandai dengan coretan putih dari batu kapur di tiang bangunan utama atau kayu belandar tiang utama rumah keraton Tanjung Putri tepat pada coretan yang ke-230 setiap mulai masa labuh atau awal musim tanam selalu ditandai satu coretan di tiang bangunan pedanyangan atau rumah kisendang rumah yang ditempati oleh kisendang ini merupakan bangunan pertama yang didirikan saat rombongan mendarat di Nusa Kendeng kedatangan mereka tepat pada musim labuh atau pada bulan November jika disesuaikan dengan tahun masein dalam tradisi Jawa kuno pada saat musim labuh orang-orang Jawa yang merantau akan pulang atau mudik ke tempat asalnya guna memperingati kedatangan leluhur mereka yang menyebrang dari pulau Nusa Barunai atau Kalimantan ke Nusa Kendeng atau Jawa Pada malam itu mereka berkumpul untuk mengucapkan rasa syukur guna mengenang perjuangan leluhur yang telah gagah berani membelah lautan guna meren dan harapan demi kehidupan lebih baik setelah wabah penyakit yang menyebabkan banyak sanak saudara tercinta terpaksa harus meregang nyawa saat para pinisepuh dan orang-orang bijaksana sedang berbincang-bincang di tengah malam tersebut tiba-tiba mereka dikejutkan oleh suatu pemandangan elok yang sebelumnya tidak pernah mereka lihat pemandangan di tengah malam itu adalah di langit cakrawala bagian barat laut atau utara barat muncul cahaya bintang kejura atau bintang kemukus yang terang berkilauan bergarak ke arah tenggara atau selatan timur bintang kejura atau bintang kemukus itu tepat meliantas di atas segoro jawa dan segoro kening pada waktu pagi hari pemandangan elok yang tadi malam mereka saksikan segera menjadi topik perbincangan hangat seluruh warga keraton tanjung putri ada seorang pandai bijaksana yang merupakan ahli perbintangan atau nujum mengumpulkan para warga keraton tanjung putri dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang sedang menjadi buah bibir semua warga besar kecil tua muda atau laki dan perempuan orang yang dianggap paling bijaksana dan dituakan itu lalu berkata pada penduduk tanjung putri di bumi maghribi ada seorang raja sedang mengumpulkan seluruh warganya dan meminta warganya pergi ke kota untuk kepentingan dilakukan penghitungan jumlah penduduk atau cacah jiwa ada satu pasangan yang laki-laki pekerjaannya tukang kayu sedangkan yang perempuan sedang hamil tua pasangan tersebut tidak mendapatkan penginapan namun mereka akhirnya memperoleh tempat berupa kandang kambing yang terletak di pinggiran desa tiba-tiba di kandang kambing itu perempuan yang hamil tua melahirkan bayi laki-laki lalu ahli nujum atau ahli ilmu berbintangan tersebut mengatakan kelak bayi laki-laki tersebut kalau sudah dewasa akan menjadi raja segala raja meskipun ia tidak akan pernah mempunyai kraton dan tidak pernah duduk di atas tahta singgah sana ia juga tidak memiliki bala tentara yang jumlahnya besar dan selalu siap berperang ia akan menaklukkan musuhnya tanpa peperangan dan kekerasan tetapi menundukkan dengan kewibawaan dan cinta kasih yang diteladankannya hidupnya memang tidak punya apa-apa tidak seperti raja-raja lain yang kaya raja akan harta benda ia hidup dengan rumah beratap langit dan berselimut awan selalu berkelana dari desa ke desa dengan memberikan ucapan damai sejahtera kepada setiap orang yang ditemui para pelaut atau nelayan keraton Tanjung Putri memikirkan dan merenungkan kata-kata yang baru saja diujapan ahli Nujum tersebut karena itu dianggap aneh dan amat tidak biasa hanya berselang waktu seminggu setelah orang-orang Krogo Tanjung Putri melihat keelokan bintang kejura tersebut orang-orang Banjar Sampung bermimpi buruk pada malam hari mereka semua bermimpi banyak ikan pesut lodan dan banteng mengamuk dan merusak Banjar Sampung binatang binatang tersebut merobohkan rumah-rumah penduduk dan hewan-hewan itu mengejar-ngejar dan membunuh penduduk Banjar Sampung malam berikutnya ketika orang-orang sedang tidur pulas tiba-tiba dikejutkan oleh suatu bencana besar terjadi gelombang laut menggulung-gulung yang berasal dari Segoro Jawa dan Segoro Kening gelombang laut besar dan menakutkan tersebut disertai angin kencang ombak air laut dalam waktu secepat tilat segera menyapu daratan dan teluk lodan hal ini membuat lereng gunung Ngargo atau Argopuro di bagian timur longsor bencana besar tersebut terjadi karena gunung Agung Sengkopuro meletus pada tahun Jawa Wuning 231 atau tahun 1 Masehi Pulau Bawean Sengkopuro separuhnya amblas dan magma yang diikuti batu-batuan segera dimuntahkan ke atas batu-batuan dan cairan panas dilemparkan ke angkasa oleh letusan gunung tanpa henti dan menjadi pemandangan yang mengerihkan bagi setiap mata yang memandang hujan abu menyebar ke segala arah menyebabkan segala Jawa tertutup abu telur lodan berubah menjadi daratan daratan itu sekarang menjadi desa kragan sarang dan sedan yang merupakan wilayah Kabupaten Rembang Segorokening juga berubah menjadi daratan saat ini wilayah itu menjadi pesisir utara Kabupaten Tuban bencana ini membuat sungai Bengawan Solo yang mengalir dari keradenan terus ke arah utara hingga cepu kemudian berbelok ke arah timur menjadi sungai Bengawan Ketek lalu menjadi Rowo Widang hingga ke arah Pangkah atau Sidayu lalu aliran sungai berakhir di Segorosap Supitan Medunten atau Madura banyak orang sampung dan orang Tanjung Putri meninggal dunia akibat bencana besar tsunami karena letusan Gunung Argo atau Gunung Argo Puro tersebut sekarang kita bandingkan catatan leluhur orang Jawa yang menulis tentang kelahiran Yesus Kristus atau Elmasih dengan Injil Matius dan Injil Lukas dalam Alkitab Pertama Keterangan orang Jawa menyebutkan bahwa mereka melihat bintang kejura atau bintang kemukus pada malam hari saat memperingati tahun baru Jawa Wuning yang ke-230 hal ini sesuai dengan Injil Matius 2 ayat 1-12 yang menyebutkan para raja dari timur atau orang-orang majus juga melihat keberadaan bintang timur sebagai penanda kelahiran raja tanpa mahkota yakni Elmasih atau Yesus Kristus 2-12 Jawa menyebutkan raja dari bumi maghribi sedang melakukan cacah jiwa atau sensus kependudukan dimana orang-orang diperintahkan pergi ke kota untuk ikut mendaftarkan keluarganya seorang laki-laki dan seorang perempuan yang merupakan pasangan tidak memperoleh penginapan dan akhirnya yang perempuan melahirkan di palungan kandang kambing yang terletak di pinggir desa hal ini sesuai dengan Injil Lukas 2 ayat 1-20 dimana Kaisar Romawi yakni Kaisar Agustus sedang mengumpulkan warga Kekaisaran Romawi untuk didata jumlahnya Ketiga Orang Jawa meramakan bahwa bayi yang dilahirkan oleh perempuan di palungan kandang kambing yang tertak di pinggiran desa tersebut setelah dewasa akan menjadi raja segala raja namun ia tidak mempunyai mahkota tidak memiliki harta benda serta tidak memiliki pasukan perang yang besar tidak menggunakan kekerasan dan peperangan tapi meneladankan cinta kasih hal ini sesuai dengan Nubuat atau Ramalan Simeon yang tertulis dalam Injil Lukas 2 ayat 21 sampai dengan 40 demikianlah catatan orang Jawa Buning Tanjung Putri di Rembang Jawa Tengah yang melihat keberadaan bintang kejura atau bintang kemukus yang melintas di atas Jawa Buning selamat menikmati selamat menikmati